Tim Setan Merah di tahun 1992 disebut-sebut sebagai generasi emas MU sepanjang masa. Nah, di tahun inilah pemain-pemain hebat permunculan. Ya, seperti David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, dan masih banyak lagi. Kini generasi emas ini akan segera difilmkan. Manchester United tercatat sebagai salah satu klub Inggris paling sukses hingga kini. Namun di tahun 1999 merupakan torehan tertinggi MU. Manakala, tim Setan Merah berhasil menggondol tiga gelar juara, termasuk gelar juara Liga Champions Eropa. Raihan itu tak lepas dari kontribusi para pemain akademi asli didikan klub yang mulai bergabung pada tahun 1992 atau mereka lebih dikenal dengan sebutan kelas of 92. Sebut saja pemain seperti David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes, dan Neville bersaudara merupakan beberapa pemain lulusan angkatan 92. Generasi emas tersebut pun menggoda para pembuat film untuk mengabadikannya. Adalah Ben dan Gap Turner, dua sutradara bersaudara yang disebut segera meluncurkan film dokumenter tentang generasi emas ini. Film ini akan bercerita mengenai bagaimana para pemain itu mulai bergabung dengan akademi klub. Selain itu, perjalanan mereka menjalani tantangan demi mewujudkan mimpi mereka di lapangan hijau juga menjadi sajian. Para pemain mengaku senang dapat kembali berkumpul untuk bernostalgia tentang masa lalu. Hampir seluruh pemain kala itu kini sudah pensiun kecuali Ryan Giggs yang masih bermain di MU. Bagi David Beckham, tumbuh besar di MU bersama rekan-rekannya bagai menemukan keluarga baru. Membuat film mengenai hal itu disebutnya sebagai hal yang terbaik. Sayang, film ini rencananya hanya akan dirilis di Inggris saja pada 1 Desember mendatang. Namun jangan khawatir karena sehari setelahnya pihak produsen juga merilisnya dalam bentuk DVD. Semoga saja juga beredar sampai Indonesia. Terima kasih telah menonton!